Viral kasus pernikahan di kota Palembang, di mana pengantin pria, AA-17, kabur saat pergelaran acara pernikahan pada minggu 22.05, di kawasan alang-alang lebar Palembang, akhirnya dilaporkan ke polisi. Korban DH-16, dengan rasa malu dan sedih, ditemani kedua orang tua, paman dan kerabatnya, mendatangi Polda Sumatera Selatan, Senin, 23.05. Terkait pernikahan yang batal lantaran pengantin pria, tidak hadir saat ijab cabul dan pesta pernikahan. Kasubit Penyemas Humas Polda Sumatera Selatan, AKB Perlangga membenarkan jika Polda Sumatera Selatan melalui Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, menerima laporan polisi, LP, korban DH. Memang betul ada laporan di SPKT Polda Sumsel, kita menerima laporan dari RS merupakan ibu korban yang melaporkan adanya persetubuhan anak di bawah umur. Ungkap AKB Perlangga Untuk proses selanjutnya, dikatakan AKB Perlangga pihaknya akan mendalami kasus tersebut apakah memenuhi unsur untuk tahapan proses selanjutnya, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan pihak penyidik untuk mendalami. Apakah ini masuk memenuhi unsur terhadap pasal yang dikenakan? Tentu penyidik akan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dan akan melakukan proses sampai berkas ke JPU, jelasnya. Terlapor beringinan untuk menikahi korban, namun pada saat resepsi yang ternyata terlapornya ya kabur. Kalau sangkut pautnya dengan terlapor, ya jelas pasti ada, karena terlapor sudah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban. Sehingga untuk memenuhi janji daripada terlapor, sehingga terlapor berkinginan untuk menikahi korban.